Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar membuat kegiatan di bulan ramadhan menggunakan program powerpoint jadi nanti seperti ini ya slide 1 kegiatan selama ramadhan dikasih nama kelas sd-nya terus slide kedua kegiatanku di bulan ramadhan hari pertama nah ini sahur kalian jam berapa sholat subuh jam berapa terus di jadi nanti menulis kegiatan jamnya dulu baru kegiatannya apa aja dari sahur sampai tidur malam seperti itu ya ini contohnya seperti ini sekarang ibu akan ngasih contoh slide caranya jadi nanti kalau untuk membuat judul new slide sini nah ini pilih yang sudah ada titlenya ini ada warnanya boleh yang mana aja ini di klik tampilannya akan seperti ini disini disini ditulis kegiatan selama ramadhan selama ramadhan selama ramadhan terus di sebelah kanannya ini langsung dikasih nama langsung namanya juga boleh misalnya nama lengkap terus enter kelas 3 nomor apa misalnya buiani 30 nomor absen nomor absen misalnya ibu 30 seperti ini enter nah baru di sini ini boleh diperbesar ini ini karena kecil banget di blog nah terus bisa juga dikasih warna ini untuk slide pertama slide yang kedua ini kita memilihnya new slide pilih yang dua kolom untuk konten ini klik di atasnya ditulis kegiatanku di bulan ramadhan kegiatanku di ramadhan nah gini aja boleh atau ramadhan kegiatanku di bulan ramadhan pertama kedua boleh ini caranya disini ini di klik nah sebelum menulis pilih di kelompok paragraf pilih yang number nah ini ada angka yang 123 ini juga angka tapi ada kurung bukanya ini boleh dipilih yang mana nah ibu pilih yang ini kalau sudah ini angka 1 kalau ketik angka 1 kalian tulis misalnya kegiatannya jam berapa seperti ini 03.30 jadi disini langsung 03.30 dulu nah setelah sih lagi nah kegiatannya apa misalnya sahur ini seperti ini ya ini sahur jam 3 kalian sahurnya jam berapa soal subuh jam berapa setelah soal subuh aku ngapain misalnya ada hafalan atau terus apa tidur sebentar gitu ya terus ini mandi olahraga sholat 2 jam berapa belajar jam berapa bermain jam berapa sholat juhur terus untuk yang disebelah kanannya ini kan kalau di klik ini kalau sudah ini langsung aja di enter nanti otomatis disini yang kedua angka 2 nya langsung tampil misalnya 4 50 04.50 ini masih sepagi sholat subuh ini sholat nah seperti ini nanti di enter ini akan angka-angka terus sampai ke bawah terus ke sininya misalnya ini udah 3 sebentar sebentar 3 misalnya jam 5 0 5 enter ini jam 007 jam 12 atau misalnya ini jam 10 jam 11 ini jam 12 nah seperti ini kalau kalau mau ke sebelah kanannya sini nah ini bisa langsung di klik dari sini klik nah ini kan nomor 8 berarti nomor selanjutnya kita klik number ini nah terus pilih number ballot number ballot and number nah dari sini startnya berapa kalau ini udah 8 berarti setelah 8 ini 9 startnya dari angka 9 oh dipilih dulu ini nomornya yang sama seperti ini startnya baru diketik setelah 8 9 oke disini tulis 9 nah ya otomatis 8 9 misalnya jam 9 ngapain jam berapa ini misalnya jam 13 kegiatannya apa terus jam 14 nah seperti ini ya kalau nanti kalian sudah menulis enter otomatis nomor ini langsung tampil ini nomornya 10 11 ini diketik ketik terus nanti enter dia akan otomatis nomornya akan ada disini nah kegiatan kalian disini apa dari saul sampai tidur nah kalau nanti sudah kalian tulis ini ya nah ini diklik terus format oke dikasih warna silahkan dipilih warnanya ini boleh ini boleh diklik dulu format save fill atau dari sini juga boleh ya ini juga boleh dari sini boleh dari save fill seperti ini nah ini ya cara membuatnya ini kegiatannya kegiatan kalian apa dari sahur sampai tidur malam oke kalau sudah disimpan cara menyimpan biasa file save as nah kalau ibu diletakkan disini terus ditulisin nih nama spasi nomor absen kelas kelas 3 apa abc terus spasi lagi terus nomor absen baru disimpan ini karena tadi sudah menyimpan jadi reply kalau sudah pernah menyimpan di yes reply yes nah seperti ini ya jadi nanti silakan membuat kegiatan dari sahur sampai kalian tidur tidur malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba